PT Angkasa Apura II memanggil para vendor untuk mengevaluasi fasilitas di bandara yang dikelola perusahaan termasuk di Bandara Kuala Namu. Pemanggilan ini merupakan buntut dari insiden tewasnya seorang perempuan usai terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu. Hal ini sejalan dengan surat Direktorat Bandara Kementerian Perhubungan kepada seluruh Kepala Bandar Udara setelah kalaku penanggung jawab tunggal operasional di dalam bandara. Dalam surat itu, PT Angkasa Apura II diminta melakukan pemeriksaan seluruh fasilitas di bandara termasuk di bagian lift. Pemanggilan terhadap vendor fasilitas oleh Angkasa Apura II diakui sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk secara serius dan aktif memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Angkasa Apura II Muhammad Awaludin menyebut kami melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandara-bandara yang ada di lingkungan grup perusahaan Angkasa Apura II dengan melakukan pemanggilan vendor-vendor fasilitas antara lain vendor lift. Polda Sumatera Utara mengambil alih penanganan kasus tewasnya perempuan pengunjung bandara Kuala Namu usai terjatuh di lift. Polda Sumatera Utara bahkan telah membentuk tim khusus dan telah memeriksa lebih dari 16 saksi. Kini Polda Sumut tengah mendalami pengelolaan lift serta penanggung jawab pengelolaan lift di bandara Kuala Namu tempat korban terjatuh hingga tewas. Sampai dengan saat ini ada lebih dari 16 orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyelidik KRIKUM. Bapak Kapolda sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan peristiwa ini. Itu ada dari KRIKUM, kemudian juga KRIKUM, KRIKUM, PAMURA TENEMPORENSIK, dan penyelidik Oresta dari Serda. Jadi tim ini akan mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi, kemudian pengelolaan lift yang ada di bandara itu sendiri, serta penanggung jawab dari pengelolaan lift.